Impian Lesti dan Bilar untuk bulan madu ke Turki akan terwujud dalam waktu dekat. Ya, tidak pergi berdua saja, Lesti dan Bilar rupanya mengajak orang tua masing-masing dan juga timnya. Lantas, benarkah Lesti, Bilar dan juga timnya sudah mengurus surat-surat perjalanan dan tinggal berangkat? Dan benarkah Lesti yang tengah hamil akan menjalani syuting selama di Turki? Tidak hanya mewujudkan mimpinya untuk bulan madu ke Turki sambil babymoon, baru-baru ini Bilar juga mewujudkan nyidam sang istri yaitu memetik mangga langsung dari pohonnya. Ya, dengan bantuan Leslar Lovers, akhirnya Bilar memetik mangga tersebut langsung dari pohonnya dan diberikan kepada Lesti. Lantas, seperti apakah aksi Bilar saat memetik mangga? Dan seperti apapula keseruan keduanya saat tiktokan? Seperti apapula kebahagiaan sahabat Bilar yang tergabung dalam trio guest rack Adi Sky yang berulang tahun ke-28? Benarkah Adi akan menyusul Bilar menuju ke Pelaminan dalam waktu dekat? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Impian Lesti dan Bilar untuk bulan madu ke Turki sebelum menikah bakal terwujud dalam waktu dekat. Ya, diketahui sebelumnya, Leslar Lovers menjanjikan akan memberikan hadiah bulan madu ke Turki jika keduanya jadi menikah. Semua biaya termasuk tiket pulang pergi Jakarta Turki dan juga akomodasi selama berada di Turki akan ditanggung oleh Leslar Lovers. Di sisi lain, mereka pun telah menerima kado tersebut dan rencananya selama sepekan mereka akan berada di Turki. Tidak hanya bulan madu di Turki, Lesti pun juga akan melakukan babymoon di sana. Kapilar sendiri kan pengen liburan ke Turki, itu sudah jadi belum? Ya, insya Allah, insya Allah. Oh, belum madu Pak. Sambil bulan madu? Iya. Iya, tahu. Jadi mereka sebelum menikah juga itu ucapan yang sering diucapkan di DLSD ya bahwa dia kepingin sekali liburan atau mungkin sekarang suasananya tempat kalau memang ada izin bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian mereka punya waktu luar, jadi DLSD itu sangat ingin ke Turki atau ke Jepang. Jadi insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan ada waktu luar, kemudian kita ada kesehatan, ada kelapangan waktu, dan mudah kita diajakin. Tapi kalau diajakin namanya, aduh, ya kan, kemungkinan mereka ya mungkin hanya berdua, atau ada nanti satu-dua orang yang untuk membantu mereka di sana, misalnya asusnya, atau lain sebagainya. Ya penting mereka bahagia, apapun yang mereka inginkan, selama itu barik, dan tidak melanggar agama, dan juga hukum adat, kepedaan Allah. Ya itu memang udah lima bulan yang lalu, udah rencana apabila menikah, insya Allah dikasih tiket untuk pulang pergi, Turki Indonesia. Ya sekitar Turki aja, sekitar Turki. Semua tempat tinggal, makan, untuk jalan-jalannya sudah disiapkan. Mau berkuda, mau naik ke dermaga. Pokoknya apa yang mereka mau lah, udah dipersiapkan. Udah? Responnya sendiri boleh. Terima kasih banyak, senang. Memang mau ke daerah sana, untuk liburan. Nggak dalam rangka, apa ya, babymoon, juga liburan juga. Ya bikin karya lah di sana. Insya Allah secepatnya sih, cuman untuk tanggal dari gua aja belum tahu, karena masih banyak proses yang harus diselesaikan ya. Rencana ya paling semingguan kali ya. Dilihat dari kondisinya dulu sih, karena kan kebijakan kan beda-beda nih. Kita masih nunggu prosesnya itu. Mungkin mau animon kali ya. Belum bulan madu kali. Oke, bulan madu juga. Oke, aku tahu ya. Mungkin, mungkin ada. Dia namanya juga abis nikah ya. Pasangan muda abis nikah ya, pasti jalan-jalan keluar, keluar negeri gitu. Kayaknya seru juga sih dia. Apa, Turki ya. Mereka itu lagi fokus ada proyek ke luar negeri dulu sih, seperti itu. Liburan juga kali ya, karena liburan karena dia kan bulan madu jatuhnya seperti itu kan. Karena kemarin kan emang nggak boleh ke luar negeri kan. Babymoon juga mungkin, sekalian babymoon nggak sih? Kurang paham deh aku. Kayaknya sih, iya ya. Sempet di infonya tuh, aku malah di infonya itu kalau nggak salah. Pokoknya habis acara dari acara off air yang di ini, Banten kemarin gitu. Secepatnya gitu. Cuman kayaknya lagi masih banyak kerjaan juga atau gimana, atau surat-suratnya belum visanya atau belum beres juga kurang paham. Melakukan babymoon di Turki sembari bekerja, Lesti dan Bila rupanya mengajak orang tua masing-masing dan juga timnya yang sudah mengurus surat-surat perjalanan untuk ke Turki. Kalau kita dari tim mah udah persiapannya, kita dari mulai paspor, visa, udah kita urus semua kemarin. Ya tinggal nunggu berangkat aja. Ya, paling keluarga yang, ya paling kayaknya keluarga inti doang ya. Waktu itu sih sempet ngomong-ngomong kayak pengen emang ada omongan sih sedikit kayak pengen. Mungkin pengen keluar, jangan-jangan keluar kota gitu. Nggak tahu kalau sampai sejauh itu. Insya Allah semua tim berangkat, terus keluarga juga, keluarga Bilar, ya orang tua Bilar, orang tua Dede, insya Allah ikut. Karena terbatas sih, karena kan kita kan disana kan kerja juga gitu. Jadi semua timnya pun kayaknya diajak juga sih, liburan bareng-bareng seperti itu sih. Di alamnya saat ini saya ada waktu untuk bareng, plus kita bekerja bareng. Karena kebetulan kita juga ada reality show yang kita syuting bareng, dan bahkan bersyukurnya lagi syuting kita itu memang konsepnya kayak staycation juga. Jadi kita sambil jalan-jalan, sambil liburan, tapi sambil bekerja. Dan tetap menghabiskan waktu bersama-sama. Dari rencana Lesti dan Bilar yang akan babymoon ke Turki, lantas benarkah Bilar sudah memenuhi gidam Lesti yang selama ini sulit untuk terpenuhi? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Ketika Lesti dan Bilar akan melakukan babymoon ke Turki untuk mewujudkan rencana bulan madu mereka. Di sisi lain, Bilar juga mewujudkan ngidam sang istri. Ya, Lesti yang sudah sebulan lebih ngidam kepada sang suami untuk memetik mangga langsung dari pohonnya, akhirnya bisa terwujud berkat bantuan Leslar Lovers. Dari video yang beredar di sosial media, tampak Bilar yang cukup menjinjitkan kakinya dan memetik mangga langsung dari pohonnya pada dahan yang rendah. Bila ini ngidam normal ibu hamil lah, di mana paling dia minta buah-buahan, minta sesuatu, makanan. Tapi ada yang agak susah itu yang belum bisa saya wujudkan, dia ingin saya metik mangga langsung dari pohonnya. Berarti dia nyaksikan gitu? Iya, dia harus nyaksikan kalau saya metik mangga. Saya kan takut, dia gabisir warga ya. Ya kan pohon manganya nggak punya orang juga, Kak? Namanya harus punya orang. Oh gitu. Masa kalau saya nanam mangga, lama dong sekarang. Udah anak saya keburu lahir, ntar dia ngidam anak kedua. Nggak, enggak. Yang matengnya aja, ada yang matengnya. Dek, lihatin, Dek. Yang mana ya? Bebas ya. Ini, ini. Ini udah mateng belum? Belum. Belum, buat dirudak. Belum ada yang mateng ya, Gini? Oh itu, itu. Ini, ini. Aksi Bilar yang mewujudkan ngidami Lesti dengan memetik mangga langsung dari pohonnya, rupanya memberi kepuasan tersendiri bagi sang istri. Tidak heran, hari-hari penantian Leslar Junior dilalui mereka dengan penuh kegembiraan dan juga canda. Seperti yang terlihat di video lainnya di sosial media, Lesti dan Bilar tampak tengah asyik tiktokan sembari mengelus perut Lesti dan memegang si utun, diselingi canda dan juga tawa keduanya. Ya, kayak seperti candaan-candaan, puluh-puluhannya, itu seperti biasa sih. Makin akrab juga sama keluarga? Ya, makin akrab juga pastinya. Ya, keharmonisannya ya sih, seperti ya kayak, ya makin ini lah, makin sayang gak satu sama lainnya pastinya kan. Karena udah mengandung anak pertama kan. Aku selalu support, doakan yang terbaik buat Dede Lesti dan juga Bang Bilar. Semoga selalu sehat, dilancarkan sampai persalinan. Biar Leslar ada juniornya. Ya, senang banget ya, mereka bisa menikmati momen mereka berdua, ya sewajarnya pengantin baru ya, ya harus begitu gitu. Mesra banget tuh. Dari aksi Bilar yang akhirnya bisa mewujudkan Nidam Lesti dengan memetik mangga langsung dari pohonnya, lantas, seperti apa serunya ulang tahun Adi Sky yang tergabung dalam trio Gas Rack. Benarkah Adi akan menyusul Bilar ke pelaminan? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Bilar akhirnya memenuhi Nidam Sang Istri untuk memetik mangga langsung dari pohonnya. Mengaku tidak bisa hadir pada momen surprise ulang tahun sahabatnya Adi Sky yang ke-28 pada tanggal 13 Oktober kemarin. Di sisi lain, Bilar melihat jika Adi Sky yang memulai karir dari nol bersama dirinya dan Haris Frieza dalam trio Gas Rack sudah mulai mewujudkan mimpinya. Ya, pada perayaan ulang tahun kemarin, Adi pun tidak hanya menggelar syukuran untuk rumah barunya, tapi juga launching bisnis barunya. Dan satu hal yang disyukuri Adi di usia yang ke-28 adalah persahabatannya dengan Haris dan juga Bilar terus langgang hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana? Target nanti bisa 30 kan penyakit. Oke, bisa 30. Acara dulu. Apa? Pendekatan dulu. Banyaklah positif. Doakan aku semoga selalu bisa bermanfaat buat orang lain, selalu berguna, selalu berbuat baik, selalu bisa bikin orang bahagia. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.